Selamat pagi Bapak-Ibu, salam sehat selalu dan sukses selalu dari kami, ESA Global. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu di dalam webinar ini. Dan perkenalkan terlebih dahulu nama saya Chris Jawri, sebagai Business Development Manager di ESA Global. Topik yang akan kami bicarakan pada hari ini adalah How can Microsoft Dynamics 365 Business Central prepare you for Industry 4.0? Ijinkan pertama kali untuk kami memperkenalkan company kami. ESA Global sudah mendunia, kami ada di 20 negara. Dan kami memiliki office di 27 country yang berbeda. Kami sudah 30 tahun experience di ERP dan business financial software. Total number of negara yang sudah kami implementasi, 80 negara. Dan kami memiliki 500 ribu Microsoft Dynamics user yang kami support secara worldwide. Total 800 employee yang tersebar di seluruh 20 negara. Kami 100% fokus di dalam Microsoft Dynamics. Kami terpilih sebagai 11 kali partner of the year oleh Microsoft. Dan total number of, average number ERP implementation experience dari konsultan kami adalah 18 tahun. Dan kami sudah 30 tahun experience di ERP dan business financial software. This is our values. Jadi kami mengusung value agile, capable, dan committed. Nah berikut saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan agile adalah kami menempatkan orang-orang sebagai pusat dari semua yang kami lakukan. Dan hal ini mencakup kami mendengarkan, kami terlibat, dan juga memberdayakan semua orang di organisasi. Fokus kami adalah memahami industri kami, dan juga kebutuhan pelanggan kami kedepankan. Supaya layanan dan solusi kami dapat memenuhi persyaratan tersebut. Next adalah capable. Kami adalah mitra Microsoft Murni dengan pengalaman lebih dari 30 tahun untuk solusi ERP, CRM, ACM. Dan kami memberikan janji untuk mentransform bisnis di 80 negara. Kami memiliki 11 penghargaan Microsoft Partner of the Year untuk memberikan solusi dan layanan yang luar biasa di seluruh area solusi. Merupakan sebuah bukti dan kemampuan dan pengalaman dan hasil yang kami berikan kepada klien kami. Setiap hari kami berusaha untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan kami dengan memanfaatkan kealian profesional kami. Dan juga solusi yang sudah disesuaikan dengan pelayanan untuk pelanggan yang terbaik. Kualitas kerja kami memperkuat profil kami sebagai mitra yang diakui secara global dan terpercaya. Dan yang terakhir, committed. Kami 100% fokus pada Microsoft. Dan dengan fokus yang kami miliki ini, memungkinkan kami untuk unggul di dalam komitmen kami pada platform dan menjadi mitra yang memahami bisnis dari Bapak-Ibu. Selain itu, pendekatan yang berfokus pada pelanggan menempatkan kami untuk memahami tantangan unik setiap pelanggan dan memberikan nilai yang baik di dalam setiap customer kami. Tujuan kami adalah membangun kemitraan terpercaya jangka panjang dengan pelanggan kami dan juga mengirimkan proyek atau delivered proyek tepat waktu dan juga sesuai dengan anggaran. Oke. Hari ini saya akan memberikan beberapa challenges yang kita hadapi terutama di era pandemi di tahun 2020 dan juga bagaimana caranya challenge ini membawa kita ke dalam industri 4.0. Seperti yang Bapak-Ibu sudah ketahui, industri 4.0 sudah dicanangkan atau pertama kali dicanangkan itu di tahun 2012. Dan sampai hari ini masih berlanjut, dalam arti kata masih proses dan juga masih setiap dari perusahaan-perusahaan atau setiap pabrik-pabrik berusaha untuk mencapai industri 4.0. Nah, di sini kita akan mencoba berodap atau membawa beberapa challenge yang dihadapi sekarang terutama di era pandemi. Bicara yang pertama, bicara soal mobility di mana saat sekarang kita dituntut untuk bisa mengakses di manapun dan juga kapanpun. Seperti yang Bapak-Ibu ketahui, saat sekarang mungkin setiap dari kita memiliki smartphone sudah tidak lagi memiliki phone yang biasa saja, tetapi smartphone. Dan ke depannya pengguna smartphone akan semakin lebih banyak lagi dan terus meningkat. Oleh sebab itu, terutama pada saat kita diperlakukan PSBB maupun PSBB transisi, kita harus dapat dikontak atau kita harus dapat mengakses ke dalam sistem itu di kapanpun dan juga di manapun. Yang kedua, kita bicara mengenai real-time data. Nah, pada saat kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke kantor atau kita take turn untuk kita masuk ke kantor, seringkali pada saat kita diminta report, sulit untuk memproduk, apa, untuk memproduce report. Dan yang terakhir, bicara automation. Di era industri 4.0, automation menjadi salah satu yang digedepankan supaya interaksi ataupun integrasi antara mesin dengan mesin atau kita bicara integrasi antara komputer dengan komputer itu dapat terjalin dan bisa saling berkomunikasi. Nah, nanti beberapa challenges ini akan dijawab oleh rekan saya melalui share rekan saya, Pak Jo, untuk lebih detailnya. Nah, challenge tadi yang saya sampaikan dapat dijawab dengan Dynamics 365 Business Central. Karena di dalam Dynamics Business Central, platform Microsoft bisa di-connect dengan Power BI, bisa dihubungkan juga dengan Power Apps, dan juga bisa dihubungkan dengan Office 365. juga di dalamnya ada Machine Learning, dan juga Internet of Things dari Azure. Oleh sebab itu, challenge tadi yang saya sampaikan, ketiga challenge tersebut dapat dijawab dengan Dynamics 365 Business Central. Ya, di dalam Dynamics 365 Business Central juga melakukan konektivitas di antara masing-masing departemen, baik itu sales, financial, kemudian supply chain management, dan juga manufacturing. It can connect your business, and then make smarter decision, and then after that, it can start and grow easily. Presentasi ini, apa, to sharing saya akan saya tutup dengan video ini. Silahkan Bapak Ibu nikmati tayangan berikut ini. From the shop floor to the customer's door, digital transformation encourages us to reimagine what we want to achieve. Smart products and empowered technicians can deliver proactive service. Insights provided by product and device data allow rapid remote diagnosis and efficient repairs. With product as a service, you can improve your customer's business outcomes while increasing your own margins and competitiveness. 360-degree view of customer engagement transforms relationships into revenue. From configuration to final contract and throughout the product lifecycle, AI-powered tools help you make deals and support customers. Move beyond automation with solutions that connect products, processes, and people. Shop floor systems powered by embedded technology, AI, cloud computing, and mixed reality to augment what you already have, enhancing productivity and expanding the horizons of innovation. Digital feedback makes supply chains intelligent and autonomous. Sensors, networks, and ambient intelligence can optimize inventory and logistics to get the right product to the right customer at the right time, profitably. The limitless power of the cloud gives you the freedom to innovate faster, building a sustainable future on a foundation of accurate, real-time insights. This is an opportunity to create what's next and what's right for your customers and your business. Manufacturers are creating the future. Using technology, you can address the growing skills gap, attracting, training, and retaining the next generation of digital natives to reimagine manufacturing and shape our sustainable future. Ya, terima kasih Bapak-Ibu. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Pak Jo. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Silakan, Pak Jo. Oke, oke. Terima kasih. Oke, kita sudah dihidangkan dengan video yang keren. Kali ini yang kita akan bahas tentang Industri 4.0. Bagaimana kita menuju ke sana dan bagaimana situasi kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan, dan setelah kita melakukan effort-effort untuk menuju ke arah Industri 4.0, benefit apa yang kita bisa dapatkan. Kira-kira itu yang akan saya sharingkan kali ini. Sebelumnya, kita coba remind lagi dari video tadi. Term-terms atau buzzwords yang muncul di Industri 4.0 adalah pertama, automation. Kedua, shop floor data collection. Terus kemudian ada sensors, ada IoT, gitu ya. Dan juga fokus kita adalah di Microsoft platform. Dalam hal ini spesifiknya sistem yang akan kita gunakan sebagai platform adalah Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jadi, sharing yang saya akan berikan lingkupnya adalah dengan menggunakan sistem atau ERP, Dynamics 365 Business Central. Kita menambah automation dan kita mengembangkan dengan power platform yang juga merupakan Microsoft ecosystem. Nah, kita melihat. Kita akan melihat sinergi dari beberapa tools-tools dan platform ini dan mencoba mendapatkan benefit untuk operasi kita. Nah, ini kira-kira hanya ada tiga slide mengenai Industri 4.0 itself. Apa itu Industri 4.0? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Chris bahwa sekitar 2012 para ahli atau industry expert itu mencanangkan atau membabaki sebuah era disebut Industri 4.0. Nah, kalau sudah sampai versi 4, berarti versi 3, versi 2, versi 1, sepertinya kapan? Nah, ya di sekitar era itulah kita membabaki era sebelumnya. Jadi dulu pada tahun 1780-an orang nggak ngomong ini kita sekarang Industri 1.0. Nggak tahu masih. Atau pada saat 1800-an orang udah ngomong kita udah naik nih jadi 2.0. Nggak kayak gitu ya. Jadi karena kita udah masuk di 4.0, maka kita mendefinisikan karakteristik Industri 3.0, 2.0, dan 1.0. Nah, apakah kita sekarang semua sudah di 4.0? Belum. Banyak industri yang juga masih di 2.0 dan itu nggak masalah karena memang nature of industry-nya gitu ya. Kayak misalnya pabrik baju gitu ya, pengusaha batik gitu. Ya itu masih di 2.0. Oh, fine, nggak masalah. Bahkan sekarang sebenarnya 80% of our industry masih di 3.0 something, 3.8, 3.5, 3.6 gitu. Walaupun sebenarnya kayak industri-nya ini udah high-tech misalnya bikin mobil gitu ya, kira-kira itu. Nah, ini teksnya kira-kira bisa menjelaskan atau menjabarkan jaman-jaman industri yang kita sudah tandain ini. Nah, karakternya 4.0 itu apa? Dari beberapa source, sumber, kita simplify aja. Jadi ada 4 karakter. Pertama interconnected. Kedua, decentralized decision. Ketiga, intelligence assistant. Information transparency. Interconnected itu artinya bukan orangnya yang bisa komunikasi tapi kita membuat komputer-komputer itu bisa saling terhubung sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Bentuk komunikasinya apa? Ya data. Nanti outputnya apa? Ya report atau action gitu ya. Dan bisa membuat decision tanpa human involvement. Tapi decision-decision ini juga terbatas. Kemudian decentralized decision adalah keputusan yang modular gitu ya. Yang spesifik. Jadi ada disebut cyber physical itu maksudnya adalah sebuah alat, tools, device, mesin yang diberi alat lainnya sehingga dia lebih pintar gitu ya. Dengan apa? IoT. Atau internet of system. IoT itu internet of things. Jadi alat-alat yang main internet gitu ya. Jadi artinya seperti device, sensor yang paling sering kita dengar tuh Arduino, Raspberry Pi gitu ya. Nah itu mereka udah bisa konek ke internet dan mengkomunikasikan data. Terus kita bisa mencapai situasi yang disebut smart factory. Pabrik pintar gitu ya. Lalu intelligent assistant. Di sana kita mendapatkan bantuan yang pintar gitu ya, yang intelligent. Karena apa? Karena ada support dari smart machine. Jadi mesin-mesin yang kita buat pintar. Karena mesin juga bisa mengakses banyak data gitu ya. Sehingga pabrik sangat efisien dan waste-nya berkurang jauh. Waste itu bukan cuma barang ya. Tapi resource gitu ya. Energi. Jadi misalnya listrik, air, gas, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang kita ingin capai yaitu information transparency. Karena kondisi operation yang dijalankan bukan lagi berdasarkan laporan dari staff gitu ya. Karena semua tools, alat-alat, mesin-mesin sudah memiliki device yang bisa mengiriman data. Sehingga itu langsung menjadi laporan yang kita bisa digest gitu. Satu alat dengan art lain saling terhubung sehingga alat ini bisa minta sesuatu ke alat berikutnya. Atau paling enggak memberi alert ke alat berikutnya untuk take action gitu. Di industri 4.0 itu, ini kita ngomong dari kanan ke kiri nih ya. Karena kan sebenarnya ini current stage kita ada di 2.x atau 3.x something. Dan kita akan berusaha untuk mencapai ke sini. Ini adalah kondisi idealnya gitu ya. Kalau udah di kondisi 4.0 ya kita udah enggak usah ngapa-ngapain. Pabrik kerja sendiri. Tapi kita perlu effort untuk kesana. Kita bisa mencapai step by step ya. Parsel-parsel gitu ya. Sebagian kita bisa automate. Dan sebagian juga masih belum bisa sepenuhnya di automate. Nah, pada saat kita melakukan effort untuk mencapai situasi yang disebut 4.0 itu sebenarnya sudah terlihat di depan mata banyak keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapatkan. Walaupun itu partially atau almost 4.0 not really 4.0 tapi itu pun juga memberikan kita banyak keuntungan. Beberapa yang saya udah rangkum adalah ini efisien gitu ya efisien karena less atau no human error. Kalau human error artinya kita harus melakukan apa? Perbaikan data gitu ya. Menghapus yang salah terus isi ulang gitu ya. Kalau orangnya paham kalau misalnya usernya nggak paham berarti di proses berikutnya yang harus melakukan perbaikan. Kalau cuma satu proses gampang kalau prosesnya udah panjang gitu ya perbaikannya akan beruntun. Apalagi kalau error ketahuan akhir bulan gitu ya adjustment-adjustment seperti itu pasti itu adalah waste of time waste of energy gitu ya. Kemudian informasinya lebih real time jadi kita nggak menunggu laporan kita at any time buka screen kita langsung tahu mesin mana yang off mesin mana yang running well mesin mana yang sedang di service kita bisa lihat. Caranya bagaimana nanti saya ada screennya untuk cermati bersama. Artinya otomatis bisa lebih produktif ya. Produktif itu kita menghasilkan lebih banyak gitu ya. Punya production output lebih banyak gitu ya. Bisa mengkonsum material lebih banyak sehingga memproses barang lebih banyak sehingga hasilnya lebih banyak. Dengan cara gimana bisa bisa dengan mencapai proses yang lebih cepat atau waktu tunggu atau waktu waktu diamnya lebih pendek. Less waste adalah salah satu efek juga yaitu dengan kita mengurangi waste yang dimana bukan hanya material tapi juga resource gitu ya. Artinya kita menghemat biaya. Yang paling kelihatan adalah predictive maintenance gitu ya. Jadi nggak nunggu mesin macet baru dipanggil bagian engineeringnya atau bagian maintenance atau panggil telepon vendor gitu. Kita bisa tahu sebelum hal itu akan terjadi. Caranya gimana kita tahu bahwa mesin itu punya kondisi anggaplah istilahnya kondisi kesehatan gitu ya. 80-100% dia jalan oke gitu ya. Apa yang membuat dia turun sampai 70% misalnya kerja ke terlalu berat gitu ya. Jadi hoursnya udah panjang gitu. Atau misalnya suhu terlalu panas gitu ya sehingga aus gitu dan sebagainya. Sehingga pada saat faktor-faktor itu di-identify kita bisa merencanakan maintenance sehingga menghasilkan minimum atau no downtime. Jika kita punya efisiensi bisa mencapai efisiensi dalam energi atau resource otomatis penggunaan listrik semakin menurun penggunaan air dan lain-lain sebagainya lebih menurun sehingga rekeningnya juga lebih rendah. Nah ini yang terpenting untuk top level owner adalah memiliki satu set operational unit yang sudah automate seperti ini itu lebih mudah untuk nge-scale out gitu. Jadi dia nanti mau bikin pabrik lagi dengan model yang sama atau mau expand dengan model yang sama tinggal di kali dua kali tiga gitu ya. Kalau misalnya masih banyak yang unknown factor ya susah untuk menentukan investment-nya dan otomatis greater profit dan lain sebagainya lain sebagainya. Nah gain-nya banyak tapi effort atau apa yang bisa kita lakukan di sana sebenarnya gak banyak sehingga kita cukup melakukan beberapa hal itu udah memberi hasil yang sangat banyak integration atau interfacing integration atau interfacing yaitu membuat sistem berkomunikasi dengan sistem yang lain dengan lempar-lemparan data gitu ya. Sensor adalah alat untuk membuat mesin itu pintar gitu ya. Automation adalah alat untuk membuat mesin itu pintar yaitu bisa menulis. Sensor untuk membuat mesin itu bisa membaca gitu ya. Digital process adalah alat untuk adalah proses untuk mengkombine sensor dan automation supaya bisa diolah ke step-step selanjutnya. ini yang sangat canggih robot dan 3D visualization ini mungkin saya belum sharekan di topik kali ini kita akan bahas di kesempatan lain dengan expert yang berbeda nanti ya. Karena ini memang salah satu karakter dari industri 4.0 juga kita memiliki simulasi yaitu robotik dan 3D visualization. Nah simpelnya adalah gambaran bisnis kita adalah seperti ini. Sekarang kita beroperasi sebagai producer atau manufacturer jadi kotak yang ini ya. Jadi nanti kita akan lebih fokus untuk bagaimana membuat pabrik itu pintar gitu ya. Smart factory. Nah kita memproduksi barang membeli dari supplier ini adalah bagian supplier gitu. Terus kemudian ini adalah facility kita. Terus kemudian ini adalah logistik kita. Nah ini. dan ini adalah customer. Nah area lain yang common atau yang umum di bisnis kita yang kita lakukan adalah bagian ini. Jadi kita distributor ya. Kita bukan producer. Kita bukan manufacturer tapi kita distributor. Untuk yang bagian logistik distribution itu sebenarnya udah pernah ada webinar di apa sebelumnya yang dimana kita menggunakan tracker GPS untuk mengoptimize perjalanan armada gitu ya fleet fleet management gitu. Nah sehingga kali ini kita akan lebih fokus ke arah ini ya plant management ya factory management. Nah tetap dengan platform ERP adalah Microsoft Dynamics 365 Business Central. Walaupun kita udah ngomong banyak mengenai automation atau automatic process segala macam tapi bukan berarti kita mengeliminasi atau meningadakan users karyawan atau staff gitu ya. Coba kalau kita lihat disini ternyata area yang bisa di automate itu gak banyak juga. Ini area yang saya kotak-kotakin orange. Jadi kita bisa membuat proses itu automate karena proses itu rutin dan berulang gitu ya. Seperti area di inventory gitu ya. Area-area di pengiriman barang distribusi. Area-area di production atau warehouse management yang ada sekitiga ini sebagian area di sini. Yang lain-lainnya kelihatannya gak bisa kita automate karena butuh human decision butuh pemikiran butuh intervensi dari staff dari karyawan tetap ya. Nah ini adalah screen salah satu screen di modul manufacturing menu-menu apa yang tersedia. Nah untuk mewakili tadi yang kita kotak-kotakin itu pun juga gak semua karena produk harus dipikirkan oleh bagian R&D gitu ya. Build-off material juga harus dipersiapkan oleh bagian R&D. Kadang build-off material perlu melewati proses research dulu sehingga bisa tahu komposisi yang pas. Dan area-area lainnya nah yang kesempatan kita sebenarnya hanya di area yang kotak-kotak ini. Tapi ini adalah activity yang dilakukan anytime dalam proses production kita. Sehingga ini merupakan sebagian besar activity yang terjadi yang kita akan usahakan untuk di-automate. Di bagian gudang warehousing apa yang kita bisa lakukan kirim-kiriman barang gitu ya. Jadi kita meng-automate proses mencatat barang keluar barang masuk dengan automation. Termasuk juga perpindahan barang put away dan seterusnya dan seterusnya. Nah tadi adalah situasi kita sekarang kita menggunakan bisnis central kita beroperasi di manufacturing dan area yang bisa kita improve adalah manufacturing dan warehousing. Sekarang apa yang kita perlu lakukan gitu ya untuk mencapai smart factory itu. Pertama kita bahas automation dulu. Nanti kita akan ke sensors ke integration dan digital proses. Nah automation itu sebenarnya lebih ke ini kira-kira meng-connect equipment di pabrik. Terus kemudian membuat smart industry itu memerlukan sensor yang ditambahkan pada equipment. Terus ada istilahnya PLC untuk mengontrol atau mengolah data itu sehingga bisa dimonitor real-time. Kira-kira itu ya idenya ya. Nah itu bisa dicapai dengan kayak gini. Ada mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat screen ini? Nggak bisa jawab ya di sini. Ya webinar kayak gini kurang enak ya jadi nggak bisa interact sih. sebagian besar ini lazim ditemukan di pabrik-pabrik jadi mereka mempunyai sebuah monitoring system atau disebut panel jadi pabrik-pabrik yang sudah memiliki mesin-mesin sudah dipasangin alat sehingga dikontrol. Itu bisa dikumpulkan dalam satu screen sehingga kita bisa lihat situasi mesin-mesin kita. Oh ya sorry yang area ini ini bukan area Microsoft ya tapi mau nggak mau kita harus tampilkan karena ini adalah automation dan kita bicara mengenai industri secara keseluruhan secara umum jadi ini adalah hal yang memang terjadi dalam industri dalam manufacturing dalam production gitu ya. Nah jadi satu kotak ini mewakili sebuah mesin. Kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan ini kalau misalnya kita udah punya data mesin ini gitu ya line 2 pada saat ini temperaturnya sekian humidity-nya sekian gitu ya artinya kita udah punya informasi yang nanti kita bisa olah untuk tahu mesin ini sedang sehat atau lagi kurang sehat sehingga kita bisa merencanakan next action-nya apa parts-nya diganti kah atau perlu dibersihin kah gitu ya yang artinya maintenance gitu ya ini contohnya mengatur tentang listrik jadi kita bisa tahu listrik yang masuk listrik yang keluar artinya apa kalau misalnya ada course lead kita udah tahu dulu misalnya nanti ini parameternya ada di atas angkas berapa ini indikatornya berwarna merah kita bisa cepat-cepat matiin atau habisin barang pindahin material dari mesin itu terus mesin itu di shut down diperiksa sebelum mesin rusak kita tahu dulu gitu ya contoh yang kedua yang lebih real ini ada logo saya sensor 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 yang supaya tidak bisa dilihat ya bukan mesin sensor nah ini adalah konsepnya sama satu kotak mewakili satu mesin gitu ya dan disana ada counter mesin itu udah menghasilkan berapa banyak piece gitu ya nah sehingga data ini ditangkap dan disimpan supaya apa supaya nanti dalam IRP kita gak usah ngetik-ngetik lagi ini contoh yang menunjukkan mesinnya sedang rusak sedang problem oke nah selain masuk ke IRP tadi kita bisa olah dari semua informasi yang dihasilkan oleh panel atau mesin panel tadi atau factory monitoring system tadi ke dalam tabel yang seperti ini bisa dibayangkan ya jadi ini kita udah ketahuan shift 3, shift 1, shift 2 beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa nih kelihatan running time mesinnya berapa lama gitu ya terus kemudian ini ada downtime jadi di tengah-tengah itu dia stop berapa lama terus kemudian menghasilkan berapa banyak produk ini sebenarnya produk ini bisa macam-macam gak cuman piece kalau piece kan per satu lewat belt atau lewat conveyor di-detect gitu ya satu dua gitu ya tapi kalau misalnya commodity yang sifatnya kiloan nah juga bisa pakai weight gitu ya KG atau apa atau cairan juga bisa ada flow meter nah nanti kita bahas berikutnya informasi ini semua kita tangkap bisa langsung menjadi makanan gitu ya untuk ERP tadi yang automationnya sekarang sensor sensor-sensor itu banyak ini saya akan share beberapa contoh automation gunanya supaya sistem bisa supaya mesin-mesin bisa menulis data sensor gunanya supaya mesin-mesin bisa membaca data ini salah satu sensor yang kita bisa manfaatkan contohnya apa wah ketahuan ya merknya ya contohnya ini adalah untuk meriksa output produksi yang berhubungan dengan teknik gitu ya misalnya kita membuat per part gitu ya ini bisa dipakai untuk mencatat production output kalau seperti ini dia pas gitu ya kan beltnya lurus kalau misalnya ternyata cacat beltnya belok sehingga dia masuk ke keranjang barang cacat sehingga nanti dari situ kita bisa bisa langsung mengetahui berapa output quantity actualnya nah selain barang teknis mungkin barang-barang plastik ini seperti tutup tutup cup ya paper cup tutupnya ini atau barang-barang yang high tech nah ini salah satu contoh nih ya ini namanya measurement sensor sensor yang lain yang umum adalah baca QR code nah jadi sebelum lewat belt ini beltnya ada labeling station gitu kita kasih badge sehingga production output ini di scan udah langsung punya data yang lengkap misalnya badge number load number manufacturing date gitu ya expire date dan seterusnya dan seterusnya semuanya informasi kita udah disiapkan dalam label yang diwakili oleh QR code ini nah dan sensor yang lain measurement jadi barang sebuah barang itu ini untuk produksi kertas produksi plastik sheets gitu ya atau spare part yang lain yang yang memerlukan pengecekan nah ini bisa mengukur berapa mili gitu ya berapa senti dan sebagainya bisa juga dipakai untuk quality control nah ini adalah contoh sensor-sensor untuk keperluan-keperluan lainnya sensor itu banyak gitu ya banyak banget ini kalau memang diperlukan nanti kita bisa sharing juga sensor itu ada yang local local artinya dia bisa di connect ke local network IoT itu gak selalu harus ke internet tapi memang apa namanya bisa dikumpulkan dulu sehingga nanti bisa di standardize menjadi IP6 plus data dikirim ke IoT Hub nah itu nanti kita bahas nanti ya nah bisa ada sensor untuk flow gitu ya gas flow flow udara atau ada optical yang bisa ngecek gitu ya memeriksa motion kalau misalnya ada benda bergerak nah ini kita bisa manfaatkan untuk mencatat use quality control atau mungkin untuk mencatat output production dan seterusnya dan seterusnya kalau misalnya produknya adalah minuman dalam botol gitu ya kemasan gitu ya nah kita bisa pakai pressure sensor untuk menghitung udah mencapai 600 ml itu jalan gitu ya atau flow nya di stop gitu supaya gak ngocor terus gitu nanti tumpah atau udah mencapai sekian bag dalam kantong plastik misalnya berapa gram stop nah ini bisa dipakai untuk proses packing dan lain sebagainya ya nah ini adalah beberapa sensor-sensor yang kita bisa manfaatkan nah lalu mau dikemanain hasil dari sensor ini ini adalah area integration interfacing dan digital process nah area yang depan tadi bukan microsoft ya sejak mulai dari automation factory monitoring itu bukan microsoft bapak perlu punya vendor automation atau vendor itu factory automation lalu menginstall menimplement alat-alat itu sehingga menghasilkan data data itu disimpan nah ini area ini bukan microsoft setengah area ini disimpan dalam sebuah storage lain ditunjukkan dalam screen sensor-sensor tadi masuk ke storage lalu nanti baru kita lakukan interfacing dari storage itu kita baca masuk ke Dynamics 365 basis central dari sini yang kita bisa hasilkan apa yaitu berapa banyak chromat yang dikonsume berapa banyak quantity yang dihasilkan dalam sebuah proses gitu ya proses satu proses dua proses tiga dan sampai final proses gitu ya ini adalah jurnal-jurnal untuk mencatat status produksi sudah selesai berapa piece gitu ya disini ada wait time ada apa namanya run time untuk mengetahui kapasiti kapasiti kan dicatat dari berapa lama mesin itu jalan gitu ya karena nanti biaya produksi bisa berdasarkan cost per unit mesin itu pekerja menghasilkan satu unit atau per hour satu jam mesin itu jalan ada rate costnya berapa gitu data itu kita digest dari ini dari storage hasil dari sensor dan automation tadi masuk ke dalam ERP kita nah data yang masih ada di ERP entry-entry posting-posting segala macam belum bisa bermanfaat secara maksimal mungkin kalau untuk user-user yang gak pegang sistem dalam company kita yang pegang sistem paling sekitar 80% gitu ya karena kita punya management structure sebagian hanya adalah yang bekerja di field di lapangan gitu di operation langsung gak perlu in charge ke sistem sebagian lagi di level supervisor management dan director gak bakal langsung melihat sistem juga yang perlu disajikan ke mereka adalah report yang perlu disajikan ke field operator adalah action gitu ya nah maka itulah ERP bisnis central ini kita kolaborasikan supaya bersinergi dengan power platform power apps power BI power automate hasilnya seperti apa nah kita lihat nih hasil-hasilnya yang paling gampang dulu kita start dengan BI jadi produksi sensor-sensor tadi itu kita bisa olah barengan dengan data di ERP combine lalu kita sajikan dalam bentuk informasi seperti ini ada manufacturing cost ada material quantity normalnya ini trendnya sejalan gitu ya karena kalau kita memproses barang banyak runtime-nya lebih panjang sehingga otomatis menanggung cost yang lebih tinggi ya seharusnya sejalan kalau enggak sejalan aneh tapi mungkin aja ternyata di tengah jalan nambah mesin sehingga prosesnya paralel tapi nanti chartnya enggak begini jadi ada disini dua kali lebih banyak capacity versus utilization contohnya ini work center adalah operation center kalau di business central disebut workstation kita punya kalau misalnya section assembly section painting kalau misalnya untuk commodity ada section untuk mixing ada section untuk apa misalnya roasting blending dan seterusnya dan seterusnya contoh lain yang dalam power bi kita bisa menyajikan seperti ini ini statistik yang bagian atasnya berapa banyak overtime berapa kalkulasi production cost percentage efficiency berapa ini secara summary dihitung dari blablabla dari banyak hal order fulfillment kita bisa langsung tahu untuk manajemen kita bisa sajikan report semacam ini ini cukup bagi mereka sehingga misalnya kita ada output yang lebih standar kita bisa langsung alert ada overtime yang tinggi kita bisa alert kenapa contohnya kalau kita terima order banyak di periode ini April di April kita akan kerja keras untuk memproduce barang sehingga wajar kalau di sini ada overtime lebih panjang kira-kira begitu korelasinya Power BI adalah report report itu dibaca dipahami tapi user atau nanti human yang akan mengambil decision berdasarkan report sedangkan kita butuh juga sebuah action action adalah kita meminta atau menghubungkan bagian A dengan bagian B supaya bagian B mengambil tindakan salah satu contoh yang kita bisa lakukan adalah kita menggunakan power automate mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar sebelumnya disebut Microsoft Flow ini barangnya sama Microsoft Flow atau kalau ada website lain disebut IFTT Bapak Ibu tahu nah itu barangnya sama cuman di Microsoft sudah memiliki koneksi dengan service internet service yang jauh lebih banyak contoh misalnya sebuah mesin sudah mencapai runtime seratus seribu two hours kondisinya langsung bisa power automate membuat rule connect ke exchange server kita atau ke outlooknya user otomatis bikin email contohnya ke maintenance gitu ya boleh internal department dalam company atau ke vendor gak masalah tergantung itu dan menghasilkan message seperti ini ini contoh gitu ya nah power automate itu bukan cuman satu satu garis lurus prosesnya itu lain misalnya kita kalau gak hours misalnya seribu piece gitu ya kalau udah mencapai seribu piece harus di harus dibersihin lagi nih mesin nih misalnya gitu ya nah bisa juga dengan kondisi if gitu ya kalau misalnya udah mencapai udah memposting consumption journal yaitu artinya mentransfer raw material dari gudang masuk ke produksi kondisinya adalah cek lah location A item A kondisinya habis apa enggak gitu ya kalau tidak habis ya no action kalau habis ya alert nih ke bagian procurement atau ke bagian romet gitu ya romet ke bagian gudang untuk apa mempersiapkan pengiriman barang dari gudang masuk ke gudang produksi ini sebuah contoh ya ini contoh yang lurus yang satu ini ya single action gitu ya power automate sendiri tadi kebetulan hanya kita pakai contoh yang outlook ya sebenarnya bisa juga ke aplikasi-aplikasi yang lain misalnya kalau hawa panas AC dinaikin gitu bisa juga kalau misalnya temperatur mencapai sekian kirim notif ke handphonenya siapa gitu bisa juga macam-macam ini adalah service-service lain yang bisa connect dengan power automate tadi nanti bapak ibu bisa search aja power automate nanti akan diarahkan ke website nya power automate ini hanya punya microsoft nah selain power automate tadi kita udah lihat power bi kita udah lihat contoh-contoh report kita udah lihat power automate sekarang ada power apps apa bedanya power apps power apps itu dia kan bentuknya kita bikin aplikasi gitu ya apps ya kalau dibilang kayak android apps ya memang android apps di install di android handphone bisa apa yang kita bisa manfaatkan disana ini adalah untuk satu tim kerja yang misalnya tidak perlu akses langsung ke bisnis sentral karena mereka di remote site gitu misalnya ya atau di area diversity line facility yang berbeda yang tugasnya cuma itu-itu aja contohnya yang maksudnya kita bisa memfixkan definisi atau lingkup kerjanya sehingga gak semua user perlu akses ke ERP kita karena memang lingkupnya terbatas dan dia mungkin juga gak ada kepentingan contoh misalnya kita udah ada 4 step untuk menghasilkan sebuah output produksi gitu ya finish good kita selesai dalam 4 step di step ketiga yang udah final kita perlu QC dulu supaya finalnya itu pass atau fail gitu ya pass atau hold atau fail nah pada saat user membuka power apps dan sistem kita sudah terisi ini dari sensor juga terisi di tahap yang ketiga di line yang ketiga power apps ini akan aktif terus menunggu inputan atau response dari user dari sini nanti akan disimpan ke sebuah storage karena storage ini bisa on cloud bisa on cloud bisa on premise terus kemudian secara otomatis mengupdate juga di line terakhir sehingga udah selesai finish production order itu kira-kira nanti power apps itu kayak gini bapak ibu nanti juga bisa coba cek power apps jadi contoh jadi contoh kayak tadi release production order nomor sekian tanggal sekian untuk finish good sekian MC itu machine center quality control sekarang pas quantity ditanya nanti klik ini akan ada satu text box yang hanya untuk isi quantity-nya jadi bagian QC cukup pakai app seperti ini dia udah bisa memberikan feedback ke final production kita untuk hasil quality control-nya ini yang simple ya sedikit yang lebih kompleks contoh misalnya seperti ini sebuah barang gitu ya dia cek ini cek itu cek ini cek itu sudah oke complete gitu ya kalau gak oke kembalikan lagi ke shop gitu ya kira-kira ini dan ini adalah salah satu platform yang Microsoft buat untuk memudahkan company bahkan end user untuk membuat apps yang langsung jalan gitu ya jadi kalau misalnya simple-simple Bapak Ibu pelajarin seminggu dua minggu maksudnya yang ini ya Bapak Ibu yang yang ini ya yang backgroundnya IT atau system ya kalau yang backgroundnya gak teknis gak mungkin ya gak ngerti yang udah terbiasa dengan programming gitu ya yang terbiasa dengan design nah itu bisa dalam explore beberapa waktu dan gak panjang lah ya seminggu dua minggu udah paham bagaimana power apps nanti ini bekerja gitu secara license pun power apps power platform ini jauh lebih friendly bersahabat dibanding IAP product karena fungsi-fungsinya beda ini kira-kira apa yang kita bisa lakukan effort-effort apa yang kita bisa lakukan untuk mengautomat proses-proses dalam production facility kita nah sama power apps sendiri bisa mengambil data dan mengirim data ke banyak service yang lainnya tapi kita ngomong sensor tapi selain itu juga dipakai untuk approval juga bisa gitu ya bahkan untuk store dan retrieve data dari Azure juga bisa dan lain sebagainya ini kalau Bapak Ibu lihat ini masih yang A gitu ya nah ini semua connection ini banyak sekali dari A sampai Z terus dia cukup banyak oke itu adalah hal yang apa ya yang umum yang kita semua rata-rata udah ngerti udah paham kita tinggal kontak automation vendor atau engineer gitu ya untuk pasang sensor ini sensor itu minta dia pasang PLC simpan data dimana kita langsung manfaatkan bayangkan semua effort semua activity itu dari mulai mencatat berapa kuantiti raw mat diproses oleh mesin A sambung ke mesin B sambung ke mesin C sampai jadi finish good itu semua gak ada human intervention jadi jadi semacam kita membuat factory kita independen jalan sendiri gitu ya action yang kita perlukan adalah pertama mungkin pasti timbang QC harus perlu human intervention terus kemudian nanti pada saat mencatat output production pada saat kita memeriksa barang ini QC pass atau enggak gitu ya itu juga bisa pakai apps kalau gak pakai apps juga kalau misalnya parameter pemeriksaan itu udah cukup bisa pakai sensor juga sensor juga ada sensor yang AI nanti jadi misalnya dikasih contoh foto tutup cup yang bagus gitu ya terus dikasih contoh tutup cup yang cacat nanti sensor itu akan memberi respon gitu itu juga bisa nah tadi adalah sensor yang kita tanam istilahnya kita tanam lokal gitu ya nextnya kita punya opportunity apa gitu ya Microsoft juga udah punya standarisasi untuk proses-proses sensor-sensor itu contohnya seperti ini nih di industri area manapun gitu otomotif retail dan sebagainya dan sebagainya itu mereka punya akses untuk melihat dashboard hasil big data atau social integration gitu ya dan seterusnya biasanya dari mana dari IoT Cloud ini adalah IoT Cloud IoT Cloud ini kok bisa punya data dari mana dipanen atau di harvest dari ini nih yang bawah nih smartphone automation ini adalah industri-industrinya terus kemudian sensornya apa ini sensor-sensornya ini jenis-jenis sensor jadi sensor itu banyak kamera sendiri pun bisa berfungsi sebagai sensor misalnya human detection gitu ya kalau ada orang AC nyala kalau gak ada orang AC mati bisa dimanfaatkan nah IoT itu adalah sebuah konsep yang lebih standardized ya lebih terstandarisasi jadi sensor-sensor ini perlu punya protokol IP6 perlu punya data nanti menjadi HTTP istilahnya begitu ya teknisnya ya ini dikirim ke sebuah server dalam cloud di cloud itu udah ada namanya Azure IoT nah data itu nanti yang dipakai sampai tahap mana kita udah perlu memikirkan IoT kalau kita punya operation yang di beberapa kota nih gitu ya multi location ya beberapa kota yang jauh gitu sehingga kalau mau pakai remote desktop atau team viewer itu udah sulit gitu ya nah lebih baik gimana lebih baik masing-masing mesin-mesin di dalam plant atau factory kita distandarkan itu mengirim data ke IoT Hub yang di Azure nanti kita harvest atau kita panen data karena biasanya tempat mesinnya adalah di headquarters misalnya ya di kantor pusat gitu nah kantor pusat tinggal ambil-ambil data tarik-tarik data dari cloud hasilnya sama dalam kondisi fasilitas itu bekerja secara smart bisa meminimalkan human intervention microsoft Azure IoT itu bisa menghasilkan beberapa macam jenis report atau analytics atau benefit buat kita bisa manfaatkan konsepnya sama seperti tadi yang kita yang saya sempat share sebelumnya sensor-sensor semua kalau tadi kan sensor-sensor lokal gitu ya kumpul di melewati factory network atau local network masuk ke factory monitoring system kalau ini masuk ke IoT hub gitu ya kita memang gak langsung melihat kalau tadi kan langsung kelihatan di screen ya ada kotak-kotak mewakili satu mesin nah ini memang kita gak kelihatan dulu data ini harus diproses untuk di preview ini hanyalah sekedar istilah ya namanya cold analysis cold analysis cold analysis itu untuk menghasilkan data apa untuk contohnya melihat data historis gitu ya kalau real time monitoring berarti hot analytics nah ini adalah service-service Azure yang kita bisa pakai ada Azure machine learning dan sebagainya gitu ya nanti dari situ kita bisa tarik atau kita bisa istilahnya harvesting data ya memandain data masuk ke ERP kita masuk ke Power BI atau ke API ke apps-apps yang lain gitu ya atau bahkan langsung melihat di mobile app secara status gitu itu juga sudah bisa kalau misalnya kita belum sampai ke sana sudah ada pre-configured solution nanti tinggal kita ikut template lah ya gitu ya atau juga ada yang namanya IoT service ya software as a service di Azure IoT Central kalau mungkin Bapak Ibu lebih ingin tahu lebih lanjut mengenai Azure IoT keep contact dengan tim kita nanti kita akan persiapkan di kesempatan lain di webinar lain dengan tim teknikal yang lebih spesialis di bidang Azure dan IoT nah apa yang bisa kita lakukan dengan Microsoft itu sebenarnya nggak cuman hanya di ERP business application kayak tadi ya IoT automation Microsoft itu punya banyak sekali produk ekosistem yang kita bisa manfaatkan dan dengan harga relatively yang masih friendly kalau mungkin business central Bapak Ibu nanti bisa cek dengan harga cek secara pricing dengan tim business development manager kita ya Pak Chris dan timnya power platform ini jauh lebih friendly daripada business central connect ke common data service itu adalah per session nanti jauh lebih murah lagi misalnya per 1 juta connection nanti harganya berapa Azure service juga kurang lebih seperti itu modelnya sehingga kalau kita start small pricingnya masih rendah kalau kita semakin intense ya otomatis wajar lah kalau nanti naik jalan ke argo gitu apa yang kita bisa lakukan dengan Microsoft selain automation Bapak Ibu juga punya opportunity lain yaitu artificial intelligence atau marketing intelligence gitu ya dan interface atau disebut CDS common data service untuk saling interconnected dengan sistem-sistem yang lain oke kira-kira slide ini mengakhiri session sharing saya mungkin jika ada satu dua question yang perlu yang bisa kita bahas saya persilahkan Pak Chris bisa dibantu ada concern-concern apa yang diajukan oleh para audience oke terima kasih untuk presentasinya Pak Jo ada satu pertanyaan mengenai untuk keamanan sistemnya sendiri bagaimana ya apakah bisa tolong dijelaskan oke keamanan sistem yang di bagian sini saya bilang ini kalau kita ngomong aman Bapak Ibu pasti concernnya takut ada intruder orang yang tidak dikenal masuk membaca-baca sistem kita pertama sistem di sini yang dihasilkan oleh sensor-sensor ini mungkin sesuatu yang kalau dibaca oleh mata tidak dimengerti gitu ya ini gitu ya tidak dimengerti oleh orang yang tidak punya kepentingan nah terus data ini lalu lintasnya trafficnya adalah sebatas local network kita walaupun nanti pakai wifi tetap dalam local network kita orang lain bisa connect artinya aksesnya disiapkan atau diberikan oleh tim IT internal company atau HR gitu ya tergantung policy perusahaan jadi pertama aman karena pertama ini localized local network kedua orang yang akses ini sudah ketahuan siapa aja gitu ya fasilitas produksi kan gak semua orang boleh masuk dalam gedung plus gak semua orang juga boleh punya akses ke ini kan sensor-sensor ini juga gak boleh diotak-atik gitu disenggol aja kadang nanti dia macet gitu kedua keamanan dalam ERP-nya Dynamics 365 Business Central Business Central atau BC ini bisa di install dalam server kita yang disebut on-premise bisa juga kita pakai yang SAAS Software as a Service kita ngomong yang on-premise dulu ya sama yang on-premise artinya server kita itu aksesnya siapa aja tim IT akan memberikan akses jadi gak mungkin tiba-tiba orang yang tak dikenal bisa punya akses kecuali memang dia virus ya model ransomware gitu ya nah itu pun ada banyak security measure yang lain anti-virus anti-sniffing anti-tap segala macam jadi artinya user atau orang yang memiliki akses ke sistem Business Central yang on-premise adalah orang yang di-assign diberi akses gitu ya dikasih user ID gitu ya yang kedua yang kalau kita ngomong cloud artinya keamanan data adalah dikelola oleh Microsoft keamanan data di Microsoft sendiri ada website yang namanya microsoft.com slash trust center jadi ada sebuah SLE yang Microsoft sudah penuhin untuk menjamin keamanan data pertama pada saat kita connect kita menggunakan Business Central atau ERP secara SaaS atau on-cloud artinya di fasilitas Microsoft web address itu ada bagian string di belakang yang gak ada orang yang tahu hanya kita yang tahu gitu ya jadi orang kalau gak kenal company bapak misalnya bapak di company ABC gitu tau-tau connect misalnya businesscentral.microsoft.com slash ABC bukan otomatis pergi ke masuk ke sistemnya bapak yang PT ABC dan software businesscentral yang gak gitu itu stringnya sangat udah di encrypt gitu ya pertama itu kedua usernya sama ada namanya IT admin yang mengatur user sama seperti Active Directory lah gitu ya atau user account dalam kontrol panel jadi security itu gak segampang itu orang bisa tahu memang ada kejadian orang tahu orang bisa masuk ya artinya itu orang orang dalam yang memang mungkin punya ada unsur keridak sengajaan lalai gitu ya lupa gitu ya lupa logo sehingga meja sebelahnya ngeliat loginnya apa atau mungkin orang internal yang udah resign tapi lupa dimatiin hal kayak gitu artinya bukan kesalahan dari sistem tapi kita perlu memperbaiki prosedur kira-kira itu sih pak oh sorry kalau masalah IoT segala macam ini jauh lebih power automate power apps IoT segala macam ini jauh lebih secure karena apa pertama data ini kalau di hack atau di hack orang pun juga orang gak ngerti datanya apa gitu ya harus membuat sebuah data terus kemudian mau masuk ke sini pun accountnya juga berjenjang pertama harus ada cloud addressnya terus kemudian user security ada clearancenya segala macam terus kemudian mau ngambil data apapun juga orang harus tahu tabelnya apa yang mau diambil gitu nah itu membuat sistem ini gak segampang itu kayak model orang masuk ke kantor buka laci lihat-lihat laporan atau lihat-lihat kertas ya gak seperti itu ya analoginya ya jadi ini bukan hal yang mudah untuk mengetap informasi dalam fasilitas-fasilitas ini gitu kira-kira Pak Chris mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu ya oke terima kasih Pak Jo atas jawabannya ada pertanyaan lagi Pak Jo terkait produk Power BI dan Power Apps apakah bisa digunakan di produk lain selain Microsoft bisa kalau Bapak nanti lihat Power BI ya terutama ya Power BI itu Power BI itu bisa baca SQL tapi bisa bisa baca juga MySQL bisa baca juga PostgreSQL gitu ya terus kemudian database yang lain pun juga bisa dibaca dengan apa koneksi yang standardized kita pakai koneksi web service web service kan bukan hanya milik Microsoft ya web service itu adalah industri standar ya nah itu juga kita bisa buat coba ke Power BI.com itu ada namanya data connection nah disana kelihatan tuh banyak sekali data connection yang sudah di provide Power Apps bisakah konek ke tempat lain yang bukan Microsoft bisa ini contohnya nih ada Salesforce Dropbox Asana Asana ini tools project management yang bukan milik Microsoft dan lainnya sebagainya Amazon juga ada Power Apps Power Automate Power Automate juga bisa punya koneksi ke tempat lain yang bukan Microsoft ini Gmail bisa gitu ya Instagram ini Facebook punya ya Twitter gitu ya sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan Power Automate itu lebih sangat banyak digunakan di bagian ini ya customer relationship gitu ya social media intelligence jadi kalau ada tweet yang mengenai misalnya kecap ABC ada Twitter mengenai kecap ABC nanti langsung masuk ke tempat kita terus kemudian kita bisa membuat jadi intinya bisa gitu Pak Chris thank you Pak Jo next question adalah bagaimana cara mengintegrasikan Power Apps dan Power BI dan juga yang tadi Pak Jo presentasikan terkait monitoring mesin di pabrik ke dalam Microsoft Dynamics 365 Business Central oh iya kita tetap perlu ini ya perlu yang sensor-sensor tadi tetap kita perlu Bapak Ibu akan perlu vendor ya karena itu bukan jasa dari esat global ya tapi nanti kalau just sharing saya bisa kasih beberapa opsi lah gitu ya tapi sensor-sensor ini Bapak perlu partner atau perlu vendor automation yang memang pekerjaan mereka adalah membuat factory automation gitu ya jadi dia dia udah engineer disebutnya automation engineer gitu ya mereka sudah paham banget dan udah tahu banyak macam sensor yang canggih-canggih mereka bisa terapkan bisa install di mesin-mesin Bapak sehingga di mesin-mesin dalam pabrik Bapak Ibu sehingga dia akan membaca semua activity gitu ya nah lalu dalam membaca activity itu nah ini sebenarnya konsepnya sama seperti ini semua sensor itu tetap lewat masuk perlu masuk ke storage dulu storage ini simple lah kita bisa bilang SQL server gitu ya atau table flat table kayak TXT juga bisa gitu ya nah nanti dari sini kita digest atau kita istilahnya kita kita makan lah ya datanya gitu ya dalam ini pasti ini perlu di sini perlu customization ya perlu development memang untuk mengerti data ini artinya apa dan akan dipakai untuk proses apa dalam base centralnya jadi dalam keterkaitan dengan base central cuma di dua sini ya yang kita akan handle ya data yang sudah di store dari sensor-sensor itu dan development untuk interfacingnya supaya masuk ke base central kalau di bagian yang power apps dan power BI ini mau dilanjutkan kemana itu tergantung nanti desain gitu ya kebutuhan kita untuk melakukan apa gitu ya ini adalah bagian dari kita juga dari SA Global karena ini adalah Microsoft Platform kita tinggal mendiskusikan desain atau kebutuhannya untuk meng-automate rutin-rutin pekerjaan apa sehingga nanti kita bisa develop begitu kira-kira Pak Chris penjelasannya oke terima kasih Pak Jo kemudian ada pertanyaan terkait apakah harus menggunakan brand khusus atau semua brand dapat diintegrasikan dan dapat dikomplikasikan jadi gini ini mohon maaf tadi saya saya tuh udah berencana tidak boleh menampilkan merek ya gitu ya tapi saya lupa nutup sensor itu banyak ya Bapak Ibu ya kalau udah kita open-open aja karena ini memang adalah industri standar sensor itu banyak ada Omron ada Panasonic coba Bapak Ibu bisa search aja Omron sensor Panasonic sensor ada Snyder ada Ericsson Siemens juga ada terus Made in China juga banyak nah yang lebih umum itu adalah Arduino sensor itu juga ada tipe yang udah IoT ready atau yang memang gak IoT ready artinya dia lebih keren dalam sisi fungsionalnya tapi masih harus dibikin dulu dikit supaya bisa transfer transmit data ke IoT hub gitu ya tapi sensor-sensor itu itu udah industri standar tinggal perlu browsing sensor untuk humidity gitu atau sensor untuk mesin pabrik banyak banget yang kita bisa dapatkan mana yang bagus mana yang cocok ya sebaiknya pertama konsultasi dengan supplier mesin kalau biasanya dia udah sekaligus dengan automationnya tapi kalau gak ada Bapak Ibu tinggal cari automation engineer konsultasi dengan mereka sensor apa yang cocok dipasang ke mesin ini kira-kira begitu Pak Chris terima kasih ada pertanyaan lagi Pak Jo terkait keamanan untuk keamanan user login apakah ada semacam verifikasi dua langkah karena kalau hanya user dan password bisa dengan mudah di duplicate virus atau keylogger iya benar memang sih kalau untuk service-service yang SaaS gitu ya gak semua sudah siap untuk two-factor authentication walaupun Microsoft sendiri punya ya two-factor authentication ada sebagian yang sebagian ada sebagian belum nah tapi mungkin masalah security ini kita bisa ini ya bisa coba harden gitu ya kita coba keraskan dengan dalam konsepnya Windows Server itu ada namanya security hardening guide nah itu mungkin kita bisa pakai untuk sebagai measure ya sebagai langkah-langkah dari kita untuk memperkuat security dalam network kita memang selain itu sebelumnya daripada repot-repot cek dulu di setiap service atau business service yang udah disiapkan Microsoft ada gak two-factor ada yang soalnya ada yang ada yang belum ada kalau memang sudah ada yaudah tinggal dipakai kalau memang belum ada kita bisa merencanakan measure selanjutnya dan itu memang ada tim infrastructure yang memang lebih ngerti disitu karena kan kalau saya lebih ngerti di bagian business application ya Bapak Ibu ya setahu saya memang ada bagian infrastructure security spesialis yang memang lebih ngerti dari situ nanti kita bisa discuss lebih lanjut kita akan involvekan spesialis itu mungkin itu yang bisa saya sharingkan Pak Chris oke terima kasih Pak Jo atas jawabannya dan juga atas presentasinya mungkin karena berhubung waktu yang sudah cukup panjang dan akan kita akhiri sebentar lagi apabila apabila ada pertanyaan atau ada ingin hal-hal yang didiskusikan lebih lanjut mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi kami via email saya ataupun via email dari tim marketing kami yang sudah menghubungi Bapak sebelumnya dan saya rasa dari kami itu saja terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mendengarkan webinar kami dan kami ucapkan semoga Bapak Ibu sehat dan sukses selalu dan kita menutup tahun ini dengan walaupun ada pandemi ya Bapak Ibu tapi saya kita akan menutup tahun ini dengan baik amin terima kasih atas dan pertanyaan-pertanyaan dan juga partisipasinya sampai jumpa di lain waktu terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu kita ketemu lagi lain waktu